Orang tua ini, dia benar-benar memperlakukan dirinya sendiri sebagai hidangan. Di hadapan pengrajin dewa Tianye yang pembunuh, Rokke tetap tidak peduli, terlihat bergumam mencemoh. Cao Qingyu juga mengerutkan kening dan berkata dengan nada tenang, itu hanya dewa yang lebih rendah. Apakah ini begitu merajalela? Sepertinya dia telah dipuji terlalu tinggi oleh dunia dan telah dibesar-besarkan untuk waktu yang lama. Jatuh, Rokke mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya untuk menemui pengrajin Tianye. Pergilah! Dengan raungan batu ke, kedua tinjunya yang besar, yang sebesar rumah, bermekaran dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan meledakan kekuatan dahsyat untuk meledakan segalanya. Tinju emas cemerlang tidak hanya berisi kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, tetapi juga berisi ratusan prinsip Sinto, yang membuatnya sangat indah dan ilusi. Tinju Bum, yang ke menghantam kedua telapak tangan pengrajin Dewa Tianye. Tinju dan telapak tangan saling bertabrakan dengan suara yang memekakkan telinga, mengguncang langit. Gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi, bercampur dengan puluhan juta keping cahaya ilahi, memercik kesekeliling, meniupkan badai yang mengerikan. Meskipun demikian, pengrajin Dewa Tianye meledak dengan seluruh kekuatannya dalam kemarahan dan menggunakan kekuatan sihirnya yang unik, dan efektivitas tempurnya tidak ada bandingannya. Tapi dia tetap bukan lawan rok, dan dia adalah meledak terbalik di tempat. Laki-laki itu masih di udara. Wajahnya pucat pasi, mulut dan hidungnya berlumuran darah. Terdengar bunyi, klik, dari kedua lengannya yang tertekuk secara tidak wajar. Ada noda darah di atasnya. Bahu. Kemarahan dan kekuatan tumbukan yang tak tertandingi membuat pengrajin Dewa Tianye tidak dapat mengatasinya. Tidak hanya tubuhnya terpelintir dan berubah bentuk, tetapi orang-orang juga berguling-guling di langit dengan kecepatan tinggi. Baru setelah dia terbang seratus mil jauhnya. Dia mampu menghilangkan dampaknya dan akhirnya menstabilkan tubuhnya. Saat ini, alun-alun di puncak gunung naga api dihancurkan oleh gelombang kejut dan berubah menjadi reruntuhan. Seiring dengan beberapa puncak dalam jarak seratus mil, mereka diratakan oleh gelombang kejut. Lusinan Dewa itu juga tersapu gelombang kejut. Semuanya terluka parah dan jatuh ke reruntuhan yang jaraknya puluhan mil. Puluhan orang menyukai siomai, dari langit, puf-puf, menghantam reruntuhan, memercikkan asap dan debu. Banyak orang pingsan di tempat, dan lebih dari tiga puluh Dewa yang sadar berguling-guling di tanah, meratap dengan sedihnya. Puluhan mil gunung berguncang, hutan mepel merah yang lebat juga hancur menjadi puing-puing, berantakan. Hanya istana di puncak gunung yang masih utuh. Pengrajin Dewa Tianya terbatuk-batuk, darah menetes dari mulut dan hidungnya, dan rasa sakit yang menusuk datang dari lengannya yang patah. Dia sangat malu dan marah hingga matanya penuh amarah. Dia menatap batu itu ke seratus mil jauhnya, berharap untuk merobeknya menjadi beberapa bagian. Beberapa saat yang lalu, dia masih tinggi dan perkasa. Saat ini, saya terluka parah. Sayang sekali. Banyak Dewa di reruntuhan memandangnya dengan keheranan dan kebingungan. Orang-orang tidak mengerti bahwa Dewa Pengrajin Tianya dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kekuatan Pengrajin Tianya begitu buruk? Banyak Dewa dan Pangeran yang ragu, dan pemujaan serta kekaguman terhadap Pengrajin Dewa Tianya menghilang. Melihat ekspresi dan mata orang-orang, Pengrajin Dewa Tianya tentu saja bisa menebak apa yang mereka pikirkan, dan hatinya menjadi semakin malu dan marah. Hari ini, dia disapu dari altar oleh Yangke, dan wajahnya benar-benar hilang. Kebencian yang begitu dalam, dia pasti akan membalas dendam dua kali lipat. Tetapi, Pengrajin Dewa Tianya tetap bisa tenang dan tidak dibingungkan oleh kebencian. Dia akhirnya mengerti. Bukan hanya raksasa batu yang bisa melukainya, tapi pria berjubah hijau itu lebih kuat darinya. Pemuda Misterius berjubah putih, dengan kekuatan dan status yang lebih mulia, pasti bisa menghancurkannya dengan mudah. Dia menghadapi tiga Dewa, dan kekuatannya lebih kuat dari dia. Pahlawan tidak langsung menderita kerugian. Dia memutuskan untuk menahan amarahnya dan mematikan kesempatan dan mundur sementara. Dia telah mengambil keputusan, dan setelah meninggalkan Gunung Huolong, dia akan meminta Master Domain Huosang untuk membantunya membalas dendam. Kamu kejam, tapi aku sudah kehilangan pandanganmu. Pengrajin Dewa Tianye memelototi Ji Tian Xing dan berkata, tapi jangan berpuas diri. Bagaimanapun, ini adalah area Huosang. Mari kita tunggu dan lihat. Meninggalkan kata-kata kejam ini, pengrajin Dewa Tianye akan berbalik dan pergi. Lebih dari tiga puluh Dewa di reruntuhan berada dalam keadaan gempar, dan mereka semua merasa luar biasa. Apa, Tuan ingin pengrajinnya melarikan diri? Bagaimana itu bisa terjadi? Dia baru saja tiba, dan dia akan pergi. Dari mana asal usul ketiga orang itu, begitu kuat? Pengrajin Ulung akan pergi sekarang. Bukankah kamu bersaing dengan pengrajin berambut putih itu? Banyak Dewa dan Pangeran yang merasa kecewa, dan rasa hormat serta pemujaan mereka terhadap Dewa Pengrajin Tianye semakin terkikis. Tiba-tiba, mereka menemukan bahwa Dewa Pengrajin tertinggi Tianye yang ditahan oleh mereka tidak berbeda dengan orang-orang biasa. Hal yang sama akan dikalahkan oleh Yang Kuat, akan terluka parah, dipermalukan, dan akan dipermalukan untuk melarikan diri. Meski lemah, mereka dikalahkan oleh Yang Ke dan Ceo Xingyu. Tapi Dewa Pengrajin Tianye tidak begitu baik, dia juga dikalahkan oleh Yang Ke. Oleh karena itu, Pengrajin Dewa Tianye tidak sekuat legenda, begitu sakral dan mulia. Dengan cara ini, kekaguman banyak Dewa dan Raja terhadap Dewa Pengrajin Tianye lenyap. Melihat ini, Pengrajin Dewa Tianye hendak melarikan diri dengan cemas. Yang Ke dan Ceo Xingyu hanya melihatnya pergi dengan mata dingin, tanpa niat mengejarnya. Melangkah melintasi ambang kuil. Pada saat ini, Pengrajin Dewa Rambut Putih yang tadinya berbaring di singgah sana duduk tegak. Dia mengangkat alisnya, menatap Jitian Xing dan bertanya, apakah kamu ingin menantang Raja ini? Tidak buruk, Jitian Xing melangkah menuju tengah aola dan menjawab dengan tenang. Pengrajin Rambut Putih itu menganggup dan berkata sambil tersenyum, saya menerima tantangan anda, tapi bisakah anda menunggu sebentar dan biarkan saya berkompetisi dengan Pengrajin Dewa Tianye. Lagi pula, Ben Wang telah menunggunya berhari-hari sebelum dia bangun. Keberanian untuk datang. Karena dia menganiaya murid-muridnya, kita harus memberinya pelajaran. Begitulah caranya, bukan? Jitian Xing menatapnya, menatap kedua matanya dengan cermat, tiba-tiba menunjukkan senyuman, dan menganggup, bagus. Pengrajin Dewa Rambut Putih tidak lagi menunda waktu, dengan akal ilahi mengunci langit Pengrajin Dewa Tianye, nadanya merenung, Pengrajin Dewa Tianye, aku menunggumu di sini selama lebih dari 20 hari, kamu tidak punya keberanian untuk datang, jadi kamu melarikan diri dengan cara yang suram. Bukankah karena kamu penakut dan penakut kamu mengundang ketiga dewa untuk bekerja sama denganmu dalam akting, sehingga kamu dapat menghindari persaingan dengan Raja ini? Suara Pengrajin Dewa Rambut Putih tidak besar, dan tidak menimbulkan kemarahan sedikitpun, tetapi jelas menyebar ke seluruh area 100 mil. Tidak hanya Pengrajin Dewa Tianye yang mendengar dengan jelas, tetapi juga puluhan Raja Dewa. Tiba-tiba, ekspresi banyak dewa dan pangeran berubah, dan banyak orang menunjukkan warna pencerahan yang tiba-tiba, tampaknya mempercayai kata-kata Pengrajin Dewa Rambut Putih. Lagipula, Raja Dewa tidak ada di mana-mana, orang biasa sulit dilihat dalam kehidupan mereka. Pengrajin Dewa Rambut Putih telah menunggu di sini selama lebih dari 20 hari, dan Ji Tian Xing tidak pernah muncul. Namun, Dewa Pengrajin Tianye datang untuk menantang hari ini, dan Ji Tian Xing muncul. Bagaimana mungkin ada suatu kebetulan di dunia ini? 3432 Sebelumnya, banyak dewa dan pangeran merasa aneh. Dari manakah ketiga dewa alien itu berasal? Mereka tidak bisa anonim. Kenapa kamu belum pernah bertemu mereka? Tidak ada yang tahu. Lebih kebetulan lagi, mereka tiba bersama Pengrajin Dewa Tianye. Ini terlalu bermasalah. Untuk sesaat, lusinan dewa dan pangeran berbisik, dan pandangan mereka terhadap dewa Pengrajin Tianye menjadi agak rumit. 100 mil jauhnya, Pengrajin Dewa Tianye mengalami penghinaan dan hendak meninggalkan Gunung Huolong. Mendengar perkataan Pengrajin Dewa Rambut Putih, dan melihat banyak dewa dan pangeran dengan ekspresi aneh, dia tiba-tiba meledak dalam kemarahan. Sungguh sepanci air kotor. Jika Anda tidak menjelaskannya dengan jelas, dan Anda tidak memutuskan hubungan, tidak apa-apa. Saya khawatir berita ini akan segera menyebar ke seluruh kerajaan besar. Ratusan juta orang akan mengatakan bahwa dia adalah kura-kura yang menyusut dan pengecut. Reputasinya yang besar akan segera hancur dan menjadi bahan tertawaan di wilayah Huosang. Memikirkan hal ini, Pengrajin Dewa Tianye tega membunuh. Wajah marahnya sangat pucat. Tanpa ragu, dia berbalik dan bergegas ke istana. Kentut, aku sama sekali tidak mengenal mereka. Bagaimana aku bisa bertindak dengan mereka? Terlebih lagi, pencapaian Raja dalam menyempurnakan senjata sudah diketahui semua orang. Apakah dia akan takut padamu, nak? Meskipun, Dewa Pengrajin Tianye baru saja dianiaya oleh Rokke, dan lukanya sangat menyedihkan. Cara menyempurnakan alat adalah keahlian dan kebanggaannya. Ketika dia menyebutkan cara menyempurnakan senjata, dia sangat percaya diri dan tidak menerima siapapun. Pengrajin Dewa Rambut Putih berpikir sejenak dan menganggupkan kepalanya sedikit, itu benar. Dengan kemampuan dan kemampuanmu, tolong jangan gerakan ketiga Dewa ini. Kamu tidak layak. Pengrajin Tianye gad mengertakan gigi, tetapi hanya bisa menahan amarah dan tidak berani memulai. Dia pergi ke tengah aula dan berdiri diam. Dia melirik ke arah Ji Tian Xing dan yang lainnya, lalu menatap pengrajin berambut putih itu, dan berkata sambil mencibir, Nak, jangan berpikir tipuan tercelah seperti ini bisa menyembunyikan mata Raja. Ketiga orang ini jelas-jelas adalah kaki tanganmu. Kalian bersatu. Untuk tindakannya adalah dengan menggunakan intrik, pertama-tama melemahkan kekuatan Raja, dan kemudian membuat marah Raja untuk bersaing dengan Anda. Namun meski begitu, itu sia-sia. Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi apapun adalah hal yang konyol. Saya akan membiarkan Anda melihat betapa apengrajin sebenarnya adalah. Karena kami ingin membandingkan cara memurnikan senjata, pengrajin Dewa Tianye sangat percaya diri. Di saat yang sama, dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyelamatkan muka dan menghidupkan kembali kekuatannya. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia akan dipermalukan dan martabatnya akan hilang. Di masa depan, para dewa yang menyebarkan berita pasti akan mengkritiknya di belakang punggungnya. Pengrajin rambut putih dengan penuh penghinaan mencibir, haha kamu orang tua yang licik. Kamu sangat berdarah. Itu dia. Saya tidak ingin berdebat dengan Anda. Mari kita lihat bab sebenarnya. Hanya keterampilan pemurnian senjata asli yang paling meyakinkan. Saya khawatir Anda tidak akan berhasil. Pengrajin Dewa Tianye juga mencibir dengan wajah penuh arogansi, dan bertanya, katakan saja, apa yang ingin kamu bandingkan? Dengan senyuman di mulutnya, pengrajin berambut putih itu berkata perlahan, peraturan yang ditetapkan oleh raja diketahui oleh semua sampah di luar. Tidak peduli berapa tingkat artefaknya, Anda dapat memilih, kami menggunakan tingkat tungku yang sama, di pada saat yang sama mulai menyempurnakan. Pemenangnya adalah orang yang menggunakan waktu paling singkat dan menyempurnakan artefak yang paling indah dan sempurna. Jika Anda menang, saya akan memberi Anda tiga potong artefak tingkat raja yang lebih rendah atau bahan pemurnian yang sesuai. Tetapi jika Anda kalah, Anda harus mengakui di depan umum bahwa Anda adalah seorang munafik yang mencari ketenaran dan reputasi, dan seorang munafik yang tidak layak mendapatkan kebajikan. Segera setelah ini dikatakan, wajah pengrajin Dewa Tianye menjadi hitam seperti dasar pot, dan dahinya penuh urat hijau. Apakah itu yang kamu sebut keadilan? Hahaha kamu begitu berbahaya dan tercelah. Apa yang kamu inginkan? Pengrajin berambut putih itu mengangkat alisnya. Setidaknya lima artefak, atau bahan pemurnian yang sesuai. Kata pengrajin Tianye dengan dingin. Di antara miliknya dengan kata lain, dia telah meminum pil penyembuh dan lengannya yang patah. Dia mengerahkan kekuatannya untuk menekan lukanya. Jangan lupa, kamulah yang menantangku, bukan raja yang menantangmu. Paling banyak empat artefak atau material terkait. Jika Anda tidak setuju, tidak apa-apa. Bagaimanapun. Dia tidak kehilangan apapun, tetapi reputasi dan martabat pengrajin Dewa Tianye rusak parah. Benar saja, pengrajin Dewa Tianye mengerutkan kening dan mempertimbangkan sejenak, lalu menganggupkan kepalanya dan setuju. Mulailah. Sambil mengatakan ini, pengrajin Dewa Tianye mengeluarkan danding emas gelap yang lebih rendah dari tingkat raja, dan berkata kepada pengrajin Dewa Rambut Putih, Mari kita gunakan danding tingkat raja yang lebih rendah untuk menyempurnakan tingkat raja teratas armor dewa tingkat. Lihat siapa yang menggunakan waktu lebih singkat, dan baju besi yang disempurnakan lebih baik. Jelas, pengrajin Tianye sedang bermain trik. Dia adalah raja para dewa berikutnya. Paling-paling, dia hanya bisa memperbaiki artefak tingkat raja yang lebih rendah. Namun, kekuatan pengrajin Dewa Rambut Putih tidak dapat diduga. Dia seharusnya menjadi Raja Dewa Tengah, dan kebanyakan dari mereka dapat menyempurnakan artefak tingkat menengah tingkat raja. Kuali emas gelap ini adalah artefak asli pengrajin Dewa Tianye. Ini sangat familiar. Selama 10.000 tahun terakhir, dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk menyempurnakan artefak tingkat raja yang lebih rendah. Secara total, dia hanya menyempurnakan lebih dari selusin. Namun, dia telah menyempurnakan lebih dari seribu artefak tingkat raja, yang sangat kaya akan pengalaman. Bagaimanapun, para kaisar, kerabat, dan pemimpin klan dari kerajaan besar akan meminta bantuannya dalam menyempurnakan senjata ajaib. Pengrajin Dewa Tianye memiliki keyakinan dan kepastian mutlak, dan pasti akan melampaui pengrajin Dewa Rambut Putih. Tiba-tiba, seolah dia tidak melihat pikirannya, pengrajin berambut putih itu mengangguk dan setuju tanpa ragu-ragu. Yah, seperti katamu. Ketika kata-kata itu jatuh, dia juga mempersembahkan tungku perunggu berpangkat raja. Kalian semua yang hadir, tolong beri kami kesaksian. Pengrajin Dewa Rambut Putih membuka mulutnya dan menatap Ji Tianxing. Ji Tianxing mengangguk sedikit, dan berdiri di samping Yangke dan Chiao Xingyu untuk menunjukkan perang. Pengrajin Dewa Rambut Putih tidak lagi membuang waktu, memegang kompor perunggu di sisi kiri aula, bersila dan duduk. Pengrajin Tianye dengan kuali emas gelap, pergi ke sisi kanan aula dan duduk. Keduanya saling memandang dengan cibiran percaya diri dan berseru, mulai. Dengan suara tersebut, keduanya mengangkat tangan mereka pada saat yang sama, memegang Senjue untuk menampilkan metode rahasia peralatan pemurnian, dan mendorong tungku dan kuali di depan mereka. Suwa! Suwa! Tiba-tiba, kuali emas gelap dan tungku perunggu diperluas hingga satu meter persegi, melayang di udara, dan diputar perlahan. Saat kekuatan suci melonjak ke dalam kuali dan tungku, nyala api meletus dan kekuatan suci berfluktuasi dengan hebat. Pengrajin Dewa Rambut Putih dan pengrajin Dewa Tianye terlihat penuh perhatian dan serius melatih senjatanya. Tidak hanya tiga orang Ji Tianxing yang diam-diam menyaksikan perang, tetapi juga puluhan Dewa dan Pangeran di luar Aula menahan nafas dan mengawasinya. Merupakan berkah terbesar bagi mereka untuk melihat duel antara dua pengrajin dengan mata kepala sendiri. Orang-orang bahkan melupakan cedera dan rasa sakitnya, mengedipkan mata karena takut kehilangan detail apapun. 3433. Di dalam Aula, termasuk reruntuhan di luar, sunyi. Semua orang tetap diam, menahan nafas dan menatap pengrajin Dewa Rambut Putih dan pengrajin Dewa Tianye. Bagi banyak Dewa, merupakan berkah langka bagi banyak Dewa untuk menyaksikan kedua pengrajin memurnikan dagangan mereka dari jarak dekat. Jika Anda dapat mempelajari keterampilan dan pengalaman apapun, itu sungguh mengasihkan. Ji Tianxing, Cheo Xingyu, dan yang ketidak kagum pada kedua pengrajin tersebut. Mereka hanya ingin mengamati kekuatan dan tingkat pemurnian mereka. Seperempat jam berlalu. Baik pengrajin Tianye maupun Baimau telah membuka susunan dan lu dan sending, menyesuaikan api ilahi ke tingkat yang tepat, dan memasukkan bahan pemurnian ke dalamnya. Meskipun, ada perbedaan tertentu antara kedua pria tersebut dalam menyempurnakan armor Dewa Tingkat Raja. Ada perbedaan besar dalam atribut kekuatan ilahi, gaya pemodelan, dan bahkan bahan yang digunakan. Bahkan pengrajin Dewa Tianye menggunakan tiga belas jenis bahan pemurnian, sedangkan pengrajin Dewa Rambut Putih hanya memilih sembilan jenis bahan. Setelah itu, bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam tungku peleburan secara bergantian. Melihat pemandangan ini, puluhan Dewa dan Pangeran membicarakannya, dan ekspresi serta mata mereka cukup rumit. Pengrajin Dewa Tianye menggunakan tiga belas jenis bahan, yang sebagian besar sudah kita kenal. Sepertinya dia akan menyempurnakan baju besi es krim. Iya, selama bertahun-tahun, baju besi yang paling banyak disempurnakan oleh pengrajin Dewa Tianye adalah baju besi es krim. Saya ingat bahwa tidak hanya selusin kaisar dan keluarga kerajaan, tetapi juga banyak pemimpin sekte yang memintanya untuk menyesuaikan baju besi ilahi. Semua baju besi yang dibuat oleh pengrajin Dewa Tianye untuk orang-orang itu adalah baju besi dewa es. Dalam hal ini, baju besi dewa es adalah baju besi paling terampil dari pengrajin Dewa Tianye. Proses pemurniannya sangat familiar, dan akan segera selesai. Soalnya, pengrajin berambut putih itu hanya menggunakan sembilan jenis bahan pemurnian. Bisakah Anda menyempurnakan artefak tingkat raja terbaik? Bahkan jika dia seorang pengrajin, apakah itu sulit? Pengrajin Dewa Tianye mengatakan bahwa diperlukan setidaknya 12 jenis bahan pemurnian agar berhasil menyempurnakan artefak tingkat raja. Saat ini, pengrajin Tianye memiliki peluang lebih besar untuk menang. Diperkirakan pengrajin rambut putih akan dikalahkan. Lusinan ahli pemurnian senjata di alam dewa dan raja semuanya percaya diri pada pengrajin dewa Tianye. Bagi pengrajin dewa rambut putih, mereka tidak optimis, dan dengan mentalitas sadenfrude. Di mata banyak dewa, praktik pengrajin dewa rambut putih terlalu merajalela dan terlalu besar, yang bertentangan dengan akal sehat peralatan pemurnian. Namun, seiring berjalannya waktu, proses pemurnian. Dari kedua pengrajin itu sangat halus, dan tidak ada kecelakaan. Hal ini membuat banyak dewa semakin bingung, hanya merasa luar biasa. Ada apa? Setengah jam telah berlalu. Mengapa pengrajin berambut putih itu belum juga menggoreng kompornya? Menurut aturan yang diajarkan pengrajin dewa Tianye kepada kami, pengrajin dewa rambut putih hanya menggunakan sembilan jenis bahan, jadi tidak mungkin untuk menyempurnakannya menjadi artefak tingkat raja. Seharusnya sudah lama gagal. Ya, lihatlah pengrajin berambut putih itu, postur tubuhnya masih tenang. Ini seperti embryo baju besi Tuhan di dalam tungku, juga sudah terbentuk. Itu tidak masuk akal. Mungkinkah pengrajin dewa rambut putih begitu ahli dalam menyempurnakan peralatannya? Mungkinkah juga pengrajin dewa Tianye telah menipu kita? Siapa yang tahu? Sekarang, tidak ada yang tahu. Mari kita tunggu dan lihat. Setengah jam berlalu. Pengrajin Tianye masih mengendalikan tripod dewa dan terus menerus mencium cikal bakal alat baju besi. Pada saat ini, pengrajin dewa rambut putih telah mulai menggunakan metode rahasia untuk menempa dan mengukir pola ketuhanan pada embryo. Melihat pemandangan ini, puluhan dewa dan pangeran menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan, dan mengeluarkan seruan pelan. Ya Tuhan, ini hanya setengah jam. Dia bahkan. Apakah sudah lebih dari setengahnya? Setengah jam? Dan sudah menyelesaikan setengahnya. Bisakah dia menyelesaikannya dalam satu jam? Luar biasa. Saat kami menantangnya sebelumnya, dia juga merupakan artefak penyempurnaan raja yang terbaik. Dia menyelesaikannya dalam tiga atau lima jam. Di antara kita, yang tercepat adalah setengah bulan. Menilai dari situasi saat ini, ketika dia menerima tantangan kita, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Ini sudah berakhir. Jika kita terus seperti ini, pengrajin dewa Tianye akan kalah. Bahkan jika pengrajin dewa Tianye kalah, itu tidak mengherankan. Saya selalu berpikir bahwa pengrajin rambut putih jauh lebih baik daripada pengrajin Tianye. Ini agak sewenang-wenang, tapi itu mungkin. Banyak dewa dan pangeran berbisik dan berbicara dengan ekspresi aneh. Orang-orang ini menggunakan kekuatan mereka untuk menekan luka sambil mengamati situasi di aula. Mereka menikmatinya, Ji Tianxing juga mengamati persaingan antara kedua pengrajin tersebut. Lihat sekarang, tiga orang sudah melihat petunjuknya, memperkirakan hasilnya. Tidak ada keraguan bahwa pengrajin Tianye jauh dari pengrajin Baimau. Kompetisi ini pasti kalah, tapi Ji Tianxing melihatnya dengan lebih jelas dan menyeluruh. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa itu bukan hanya pengrajin Tianye, tetapi juga pengrajin Baimau. Ada juga kesenjangan yang sangat besar di antara keduanya. Bagaimanapun, pengrajin Dewa Tianye hanyalah Raja Dewa tingkat rendah, sedangkan pengrajin Dewa Rambut Putih adalah Raja Dewa tingkat menengah. Dalam hal teknik pemurnian senjata, perbedaan di antara keduanya juga sangat besar. Cara pengrajin dalam memurnikan peralatannya dangkal dan kasar, belum lagi betapa indah dan mendalamnya. Namun, keterampilan pengrajin dalam memurnikan perkakas sangat indah dan ringkas, sehingga cukup populer di kalangan semua orang. Jelas sekali, dia terlahir di luar kebiasaan. Penemuan ini pun membenarkan dugaan di benaknya. Setengah jam lagi berlalu. Satu jam telah berlalu sejak kedua perajin itu mulai berkompetisi. Pengrajin Tianye masih melebur cikal bakal alat dari baju besi ilahi, menempa dan menyempurnakannya berulang kali. Ekspresinya cukup fokus, tapi wajahnya muram seperti es. Keringat keluar dari keningnya, dan ada kegelisahan yang mendalam di dasar matanya. Dia tidak berani melakukan apapun, tapi dia tetap berusaha yang terbaik. Di sisi lain Aula, pengrajin berambut putih telah berhenti bekerja. Dia mengambil kembali telapak tangannya, meletakkannya di atas lutut, dan duduk di tempat yang sama dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Kompor perunggu digantung di depannya, sudah berhenti berputar, dan api ditungku padam. Tidak ada keraguan bahwa dia telah selesai menyempurnakan peralatannya. Dia menunggu dengan sabar dan tidak terburu-buru membuka tungku. Di mata Jitian Xing, Cheo Xingyu, dan Yang Ke, mereka semua mengangguk secara diam-diam. Inilah yang disebut gaya hebat. Tidak sombong dan terburu nafsu, percaya diri namun tidak sombong, juga tidak akan membiarkan lawannya malu. Mereka semua percaya bahwa mereka tidak dapat melakukannya jika mereka adalah pengrajin dewa Tianyei. Di luar Aula, lusinan dewa dan pangeran, juga penuh keterkejutan dan kekaguman, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan seruan pelan. 3434 Ya Tuhan, hanya butuh satu jam bagi pengrajin rambut putih untuk menyelesaikan pemurnian armor dewa. Sungguh luar biasa, adakah orang di dunia ini yang bisa menyempurnakan baju besi raja kelas atas dalam waktu sesingkat itu? Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan mempercayainya. Dengan cara ini, kita semua disesatkan oleh dewa pengrajin Tianyei. Pengrajin rambut putih itu benar-benar ahli yang hebat. Jangan terlalu dini untuk berbahagia. Tuan Baimau belum membuka tungku. Siapa yang tahu kalau dia berhasil? Banyak dewa dan pangeran yang berbicara dengan suara pelan. Penampilan dan suasana hati mereka sangat rumit. Ada yang sombong, ada yang tampak murung, namun ada pula yang menolak mengakui kekalahan dan masih percaya bahwa keahlian ilahi Tianyei akan menang. Bagaimanapun, pengrajin dewa Tianyei telah mengumpulkan kekuatan di Huo Sangyu selama hampir 10 ribu tahun, yang mengakar kuat di benak orang-orang. Bahkan jika dia frustrasi untuk sementara dan kekuatan sucinya terpengaruh, masih banyak dewa yang menaruh harapan padanya. Meskipun ini adalah alat pemurnian yang hebat di daya, ia juga dapat merasakan tekanannya. Sejak pengrajin berambut putih selesai menyempurnakan peralatannya, hatinya tegang, wajahnya menjadi sangat malu, dan keringat di dahinya semakin pekat. Dia tidak dangkal seperti para dewa dan pangeran itu. Anda tidak perlu menebak bahwa dia tahu bahwa ahli rambut putih pastilah orang yang beradab. Kita bisa membayangkan bagaimana para ahli peralatan pemurnian di alam Tuhan dan Raja akan memperlakukan dan mengaturnya. Jadi dia cemas dan marah. Namun, dia layak menjadi raja para dewa yang kuat. Dia telah terkenal selama bertahun-tahun. Dia sangat tenang. Bahkan dengan kekuatan sebesar itu, dia bisa tetap tenang dan terus menyempurnakan senjatanya dengan lebih tenang. Bahkan pada saat yang sama, pengrajin tianya dapat mempercepat kecepatannya dengan tepat. Atas dasar ini, dia tidak menyanyiakan kekuatan alam ilahi dan pengalaman pemurnian senjatanya selama lebih dari 10 ribu tahun. Semua orang menunggu dengan sabar, menyaksikan pengrajin tianya secara bertahap menyelesaikan langkah-langkah penyempurnaan baju besi ilahi. Empat jam kemudian dia menyelesaikan prasasti armor dewa dan berhasil menyempurnakan armor dewa tingkat raja. Dulu, dia membutuhkan waktu seharian penuh untuk membuat baju besi es krim. Kini, dia bisa melakukannya dalam 4 jam, 3 kali lebih cepat. Ini adalah langkah maju yang besar dan merupakan hasil dari usahanya yang habis-habisan. Namun sayang kecepatannya masih terlalu lambat dibandingkan dengan master kulit putih. Pada hari yang sama, ketika pengrajin dewa peleburan berhenti dan selesai menyempurnakan baju besi ilahi, para dewa dan pangeran di luar aula bergumam. Akhirnya, waktu yang dihabiskan oleh pengrajin dewa tianya adalah 4 kali lebih lama dari waktu yang dihabiskan oleh pengrajin dewa rambut putih. Namun, dibandingkan dengan waktu yang dihabiskan oleh pengrajin dewa tianya sebelumnya, dia telah meningkat 3 kali lipat. Kompetisi hari ini, pengrajin dewa tianya berusaha sekuat tenaga, ini seharusnya menjadi kecepatan tercepatnya. Jika tidak ada perbandingan, tidak akan ada celah. Keahlian pemurnian pengrajinnya sangat buruk. Jangan khawatir, semuanya. Hasilnya belum diketahui. Meskipun pengrajin dewa tianya membutuhkan waktu lama, baju besi dewa es yang dia sempurnakan mungkin lebih bagus. Pada saat banyak dewa dan pangeran membicarakannya. Di aula, pengrajin berambut putih membuka matanya, menatap jitian sing sambil tersenyum dan berkata, anak ini, apa yang ingin kamu katakan sebagai saksi? Kontes kita. Pengrajin tianya mengerutkan kening dan menatap jitian sing. Jitian sing berkata tanpa ekspresi, proses pemurnian kedua pengrajin, saya melihat dengan jelas, tidak ada masalah. Saat ini, kedua pengrajin tersebut telah menyelesaikan pemurnian armor dewa. Dalam hal waktu yang dihabiskan keduanya, pengrajin tianya membutuhkan waktu lebih lama dan jelas lebih rendah. Kecuali jika armor yang dia sempurnakan lebih bagus dari lawannya, dia akan bisa menggambar. Kalau tidak, tak perlu dikatakan lagi, kita semua mengerti. Pengrajin dewa rambut putih menganggup dan setuju dengan kata-kata jitian sing. Pengrajin dewa tianya berwajah hitam dan mendengus dingin. Dia tidak mengatakan apapun atau tidak setuju. Kata jitian sing dengan tenang, karena tidak ada masalah, tolong ungkapkan baju besi halus mereka dan biarkan kami menilainya. Kalimat ini menyentuh hati banyak dewa dan pangeran, dan mereka semua menunjukkan ekspresi harapan yang kuat dan menantikannya. Pengrajin dewa tianya tanpa ampun dan melepaskan ikatan kuali emas gelap dengan lambayan. Suwa. Kilatan cahaya ilahi, baju besi biru es yang cemerlang, terbang keluar dari danding. Ini adalah baju besi dewa es terbaiknya. Armor ilahi tergantung di udara, bersinar terang, memancarkan gelombang kekuatan ilahi yang kuat, ditampilkan dengan jelas di depan semua orang. Lusinan dewa dan pangeran, semuanya melihat sekeliling leher mereka, dengan cermat mengamati baju besi dewa es, dan dari waktu ke waktu mengirimkan ledakan seru dan seru. Wow, ini benar-benar baju besi dewa es terbaik yang dibuat oleh pengrajin ahli. Aku hanya pernah mendengarnya sebelumnya, tapi aku belum pernah melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh indah bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini. Aku pernah melihat baju besi dewa es yang dibuat oleh pengrajin ahli sebelumnya. Jelas lebih buruk dari yang ini. Baju besi dewa es ini benar-benar merupakan karya puncak dari pengrajin ahli. Ini telah mencapai batas tingkat raja dan sangat sempurna. Ini benar-benar sebuah mahakarya yang sempurna. Aku bisa menyempurnakan armor ilahi seperti itu dalam hidupku, bahkan jika aku mati tanpa penyesalan. Seperti yang diharapkan, dia pantas menjadi ahli pengrajin yang telah terkenal selama ribuan tahun di daerah Huosang. Begitu dia menjadi serius, dia sangat mengerikan. Banyak dewa dan pangeran yang penuh pujian dan kekaguman. Pengrajin dewa Tianye mendengar suara orang-orang, suasana hatinya menjadi sangat tenang, mulutnya juga memunculkan senyuman percaya diri. Iya, baju besi dewa es ini adalah pekerjaan puncaknya. Dia cukup yakin bahwa tidak ada artefak tingkat raja kedua di dunia yang dapat melampaui baju besi ilahi ini. Melihat Ji Tian Xing, pengrajin berambut putih itu berkata dengan tenang, bagaimana perasaanmu terhadap anak ini? Ji Tian Xing berkata dengan tatapan dingin, armor ini memenuhi syarat dalam hal pertahanan, struktur, kombinasi material, atau teknik pemurnian senjata. Di antara mahakarya tingkat raja, ini juga merupakan armor yang luar biasa. Benar-benar bagus, ini adalah ide sebenarnya dari Ji Tian Xing, dia tidak bias, katakan saja yang sebenarnya. Pengrajin berambut putih itu mengangguk setuju dan cukup yakin dengan kata-katanya. Tapi pengrajin Tian Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan mulutnya dan mencibir dengan bercanda, haha baju besi dewa es raja bisa disebut mahakarya sempurna dari artefak tingkat raja. Di mulutmu, kamu hanya bisa mendapatkan evaluasi, sangat bagus. Jika Anda tidak terlibat, siapa yang bisa mempercayainya? Lusinan dewa di luar olah semuanya mengangguk dengan tergesa-gesa, dan banyak dari mereka yang menggemakan keahlian Tianyai. Iya, itu adalah mahakarya yang sempurna sehingga kamu bilang itu tidak buruk. Bisakah kamu menghargai artefaknya? Apakah ada yang salah dengan matamu? Bukan karena pria itu punya masalah mata, itu pasti masalah otak. Bukankah pengrajin ahli mengatakan itu? Dia dan pengrajin dewa rambut putih bersama-sama, ini dengan sengaja menekan pengrajin ahli. Anak laki-laki itu adalah manusia tanpa nama. Apa kualifikasinya untuk mengevaluasi karya agung dari pengrajin ahli? 3435 Meskipun penampilan pengrajin dewa Tianyai sebelumnya membuat banyak raja dewa sedikit kecewa. Tapi sekarang berbeda. Pengrajin dewa Tianyai mengeluarkan keterampilan aslinya dan menyempurnakan baju besi dewa es. Bagi banyak dewa dan pangeran, ini adalah mahakarya sempurna dari artefak tingkat raja, yang membuat semua orang terpuji. Oleh karena itu, para dewa dan pangeran kembali ke keadaan normal mereka, menunjukkan rasa hormat dan kekaguman yang besar kepada dewa pengrajin Tianyai. Akibatnya, tidak ada yang setuju dengan penilaian Jitian Singh, dan banyak orang mengkritik dan mempertanyakannya. Jitian Singh tidak suka membantah, tapi menertawakannya. Di mata para dewa itu, baju besi dewa es ini sempurna. Namun nyatanya, di mata dia dan beberapa dewa lainnya, karya-karya tersebut hanya bisa dianggap sebagai karya berkualitas tinggi, apalagi mahakarya yang sempurna. Melihat pengrajin dewa Tianyai dan banyak dewa sedang berdiskusi dengan ribut dan mengejek Jitian Singh dengan nakal. Pengrajin dewa rambut putih melambaikan tangannya dan berkata dengan nada bermartabat, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Anda sebaiknya mengevaluasi baju besi ilahi yang disempurnakan oleh raja, dan belum terlambat untuk menarik kesimpulan. Dia percaya diri dan acuh tak acuh. Saat suaranya turun, tungku perunggu terbuka. Suha! Cahaya ilahi yang menyilaukan menyala, sekelompok cahaya cemerlang berwarna-warni, terbang keluar dari tungku. Mata semua orang terfokus pada cahaya warna-warni. Pada hari itu, ketika pabrik peleburan dan puluhan dewa melihat cahaya warna-warni, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut, takjub, dan ragu. Apa ini? Apakah itu bola cahaya? Apakah ini baju besi Tuhan? Haha jangan main-main, bukankah itu hanya memadatkan baju besi itu menjadi bola ringan? Aku juga bisa melakukannya. Tutut, keterampilan mengukir semacam ini, atau jangan malu, bisakah dibandingkan dengan baju besi dewa es milik pengrajin ahli? Banyak dewa mengerutkan kening dan membalikkan bibir mereka, menunjukkan penghinaan dan penghinaan. Tetapi... Ji Tian Xing, Cheo Xing Yu, dan Yang ketampak tenang, dan bahkan ada kilatan cahaya yang menakjubkan di mata mereka. Tubuh pengrajin dewa Tianye juga menjadi kaku, mengerutkan kening, dan seringai penuh percaya diri berangsur-angsur mengeras. Pengrajin dewa rambut putih tidak banyak bicara, mengangkat tangannya untuk memukul jari manis. Pada saat berikutnya, cahaya warna-warni dari kepalan tangan besar itu mekar seperti matahari, melepaskan nafas keagungan suci. Cahaya itu mekar seperti bunga teratai dan menyebar di udara, dengan cepat berkembang menjadi sebuah baju besi yang sangat indah. Ini adalah baju besi ilahi yang berwarna-warni. Ini seperti pengecoran kristal, seluruh tubuhnya jernih. Tidak ada jahitan, pola dan pola ilahi. Tidak ada jejak pemurnian dan ukiran buatan. Sepertinya itu wajar. Selain itu, di dalam armor ilahi yang jernih, terdapat aliran kekuatan ilahi yang bergejolak, yang juga berisi kekuatan puluhan hukum dan susunan ilahi. Pengrajin dewa rambut putih melambai dan sedikit berangin. Armor itu tiba-tiba tertiup angin, terbang di udara. Tanpa keraguan. Baju besi ini tidak hanya alami dan indah, tapi juga seringan bulu. Yang lebih mengejutkan adalah seiring dengan perubahan pikiran pengrajin dewa rambut putih, baju besi dewa warna-warni juga terus berubah bentuknya. Dapat diperbesar dan diperkecil sesuka hati, serta bentuk dan bentuknya dapat diubah. Tidak hanya protos biasa yang bisa memakainya, tapi raksasa seratus kaki juga bisa memakainya. Bahkan seekor semut atau lalat pun bisa memakai baju besi ini. Melihat pemandangan ini, di dalam dan di luar aula ada keheningan yang mematikan. Wajah pengrajin dewa tianya sehitam dasar pot, alisnya berkerut tajam, dan matanya sangat bermartabat. Di luar aula utama, lusinan dewa dan raja tercengang dan terpanah. Mata semua orang terbuka lebar, mulut mereka ternganga dalam diam, dan ekspresi ketidakpercayaan mereka. Setelah sekian lama, para dewa kembali kepada dewa mereka dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Ya Tuhan, bagaimana bisa ada baju besi yang begitu indah dan misterius di dunia ini? Apakah ini masih artefak kerajaan? Bagaimana menurutku itu adalah artefak tingkat raja? Luar biasa, jika saya tidak percaya jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu akan menjadi baju besi raja. Tahun, hari ini saya telah belajar banyak. Sihir, sungguh menakjubkan, ini benar-benar menakjubkan. Meskipun saya adalah murid terdaftar dari pengrajin dewa tianye, saya tidak dapat melanggar hati nurani saya, saya juga tidak dapat membuka mata untuk berbohong. Saya harus mengakui bahwa baju besi yang luar biasa ini adalah mahakarya sempurna dari artefak kerajaan. Meskipun lusinan dewa dan pangeran semuanya memiliki hubungan dekat atau jauh dengan pengrajin dewa tianye. Tapi dua perlengkapan senjata Tuhan dikalahkan di depan mata, dan tidak ada yang bisa berbohong tanpa hati nurani. Setiap orang punya jawabannya, kompetisi ini, pengrajin dewa tianye dikalahkan. Dan dia tidak hanya dikalahkan. Armor dewa es dan armor dewa mimpi kontras, tidak ada gunanya disebutkan, biasa saja, vulgar dipandang mata, seperti sampah pada umumnya. Untuk sesaat, puluhan dewa terdiam dan ekspresi mereka sangat aneh. Pandangan mereka terhadap pengrajin tianye penuh dengan kekecewaan, simpati dan penyesalan. Secara umum, matanya penuh kekaguman dan kekaguman. Sebagai saksi dan wasit, Jitiansing mengumumkan hasilnya tepat pada waktunya. Hasilnya, semua orang melihatnya. Saya yakin kita semua punya jawabannya di hati kita. Bagaimanapun, fakta ada di depan kita, dan tidak ada yang bisa mengacaukan hitam dan putih. Baju besi dewa es yang dibuat oleh pengrajin dewa tianye benar-benar biasa, vulgar, dan tidak berharga. Apalagi waktu yang dihabiskan para pengrajin tianye empat kali lipat dari lawannya. Lebih penting lagi, dia menggunakan tiga belas jenis bahan pemurnian. Dan lawannya, hanya sembilan jenis bahan pemurnian. Mungkin, Anda para pengrajin belum memahami celah tersebut. Namun Raja memberitahu Anda bahwa hanya pengrajin terbaik yang dapat menggunakan bahan paling ringkas untuk menyempurnakan artefak paling sempurna. Pengrajin tianye, dan yang ini. Berbicara tentang ini, Ji Tiansing memandang pengrajin berambut putih dengan tatapan bertanya-tanya. Lagi pula, dia tidak tahu nama dan gelar pengrajin dewa rambut putih. Dewa rambut putih pengrajin tersenyum dan berkata, Panggil aku dewa Raja Dewa. Ji Tiansing mengangguk, lalu berkata, dibandingkan dengan Raja Surgawi, keterampilan pengrajin dalam memurnikan senjata terlalu mengerikan untuk dilihat. Jika kita mengatakan bahwa baju besi yang dibuat oleh Raja Dewa adalah sebuah karya seni, maka baju besi dewa es yang dimurnikan oleh pabrik peleburan hari itu adalah sampah. Begitu pidato ini keluar, Raja Dewa tidak bisa menahan tawa. Para dewa dan pangeran di luar aula juga terpaksa tersenyum dengan ekspresi aneh. Tapi tidak ada yang membalas, dan mereka semua setuju. Wajah pengrajin dewa tianya langsung hitam seperti dasar panci, dan gas di sekujur tubuhnya bergetar. Penghinaan dan kemarahan yang tak tertandingi membuat matanya merah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa kematian. Dia memelototi Ji Tiansing dengan marah dan berteriak, Nak. Meskipun kamu lebih kuat dari dirimu sendiri, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengomentari Raja ini dibandingkan dengan pencapaianmu dalam memurnikan senjata. Kamu telah mempermalukan Raja dan memfitnah baju besi Rajaku. Sebagai sampah. Entahlah, kamu tidak sebaik sampah. 3436 Meskipun demikian, pengrajin dewa tianya tidak bisa mengalahkan Giyok Cheo Xing dan Yang Ke, dan tidak berani mengikuti aksi tangan Jitian. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah Raja Dewa yang kuat dan pengrajin terkenal. Di hadapan banyak murid dan guru, Jitian Xing meremehkannya sebagai orang yang tidak berharga. Bagaimana mungkin dia tidak marah dan marah. Dia dapat mengatakan bahwa kekuatannya buruk, dan dia adalah sampah dalam menyempurnakan senjata. Itu sama sekali tidak bagus. Jitian Xing mengerutkan kening dan mencibir, Haha, karena kamu tidak memiliki pengetahuan diri sama sekali, maka aku akan membiarkanmu melihat dengan jelas seberapa jauh jarak antara kamu dan aku. Setelah itu, dia akan mengorbankan tripodnya dan menyempurnakan artefaknya sendiri. Pengrajin dewa tianya juga tampak bangga dan mencibir, Saya ingin melihat apakah anda dapat menyempurnakan artefak yang lebih baik daripada baju besi dewa es dalam empat jam. Pada saat ini, Raja dewa-dewa tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menyela Jitian Xing, dan berkata sambil tersenyum, Anak ini, harap tenang. Persaingan antara raja dan dewa pengrajin tianya belum berakhir. Pidato ini, tidak hanya pengrajin dewa tianya yang tertegun sejenak, puluhan raja dewa di luar aulah, tetapi juga menunjukkan warna keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ada apa? Apakah persaingan mereka sudah berakhir? Apa yang ingin dilakukan Sang Master? Dia telah memenangkan pengrajin tianya. Apa lagi yang ingin dia mainkan? Raja dewa tianya memandang pengrajin dewa tianya sambil tersenyum dan bertanya, pengrajin dewa tianya, kamu tidak boleh melupakan perjanjian-perjudian kita. Jika kamu memenangkan raja, kamu bisa mendapatkan empat potong artefak tingkat raja yang lebih rendah atau bahan pemurnian yang sesuai. Tetapi jika Anda kalah, Anda harus mengakui di depan umum bahwa Anda adalah seorang munafik yang mencari ketenaran dan reputasi, dan seorang pengrajin munafik yang tidak layak bermoral. Anda tidak ingin mengubah topik pembicaraan, apalagi menolak membayar tagihan. Raja Ilahi diingatkan bahwa memang demikian adanya. Sebelum kompetisi antara kedua pengrajin tersebut, semua orang menyaksikan pertaruhan tersebut. Wajah pengrajin dewa tianya, tiba-tiba hitam seperti minuman bersoda, wajahnya dipermalukan dengan ganas, seluruh tubuhnya gemetar. Dia menatap dewa-dewa-dewa dengan mata merah darah. Dia minum dengan suara rendah dan bertanya, Anak muda, kamu harus tetap berkomunikasi dan bertemu satu sama lain dengan baik di masa depan. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi begitu hebat? Raja dewa-dewa tidak setuju dengannya dan berkata sambil mencibir, Jika kamu kalah, kamu pikir raja ini tidak akan melakukan apa-apa. Bagaimana jika kamu menang? Kamu juga seorang raja para dewa. Tidak bisakah kamu menang? Atau kalah? Ayo penuhi taruhan kita dan jangan biarkan semua orang meremehkanmu. Pengrajin tianya semakin malu dan marah. Seluruh tubuhnya gemetar dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia hampir meledak di tempatnya. Dia berbalik untuk melihat reruntuhan di luar aula dan melihat wajah lusinan dewa. Dia mengira murid-muridnya akan sama marah dan terhinanya seperti dia. Tapi, tidak. Wajah para dewa dan pangeran itu rumit. Ada yang menunggu dengan tenang, ada yang menantikannya, dan ada yang menertawakannya. Hanya saja tidak ada yang marah dan terhina karena dia, dan tidak ada yang berbicara untuk mendukungnya. Hati pengrajin dewa tianya yang sunyi dan suram perlahan-lahan menjadi sadar. Hahaha ini adalah sifat manusia. Pengrajin dewa tianya menarik kembali matanya dan mencibir dalam hatinya. Pada saat ini, dewa Tuhan membuka mulutnya untuk meminta beberapa kata. Pengrajin dewa tianya tidak lagi berlama-lama, terpaksa menanggung penghinaan dan kemarahan yang sangat besar, menutup matanya, berkata dengan dingin dan acuh tak acuh, hari ini, rajaku kalah dari raja dewa, bersedia berjudi dan mengakui kekalahan. Pengucapan kata, rela berjudi dan mengaku kalah, sangat berat, bahkan ada yang mengertakkan gigi. Alasan mengapa dia menekankan hal ini adalah untuk menunjukkan bahwa kata-kata selanjutnya tidak bersifat sukarela, tetapi untuk memenuhi taruhan. Setelah terdiam beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata, rajaku sedang mencari ketenaran. Orang munafik tidak pantas mendapatkan kebajikan. Orang munafik. Kalimat yang begitu sederhana, hanya 20 kata, telah menghabiskan kekuatan kehidupan pengrajin dewa tianya. Ketika dia mengucapkan kata ini sesekali dan tergagap, seolah-olah dia telah kehabisan tenaga, dan tiba-tiba dia menjadi bungkuk, tua dan lemah hingga ekstrim. Belum pernah. Dalam hidupnya dia dipermalukan seperti sekarang ini. Selama hampir sepuluh tahun ribuan tahun, dia telah menjadi pengganggu di daerah Huosang. Dia ingin angin menghasilkan angin dan hujan menghasilkan hujan. Siapa? Sangka, tapi hari ini kita mengalami kejatuhan yang begitu besar. Dia sangat dipermalukan oleh Raja Dewa, dan orang tuanya wajahnya terinjak-injak di tanah, tapi dia bahkan tidak bisa melawan dan melarikan diri. Penghinaan hari ini, pengrajin dewa tianya pasti akan mengingatnya seumur hidup. Setelah sekian lama, dewa pengrajin tianya mengumpulkan keberaniannya dan membuka matanya. Tatap muka, Raja Dewa tersenyum penuh ejekan, dan Ji Tian Xing menatap dengan tiga mata yang mencemoh. Pipi pengrajin dewa tianya bergerak-gerak, dan dengan cepat mengalihkan pandangannya dari mereka. Adapun lusinan dewa di luar aula, dia tidak berani melihatnya. Dia takut melihat para dewa dan pangeran dengan ekspresi Sadenfrude dan olok-olok. Kalau begitu, dia pasti kehilangan kendali emosinya dan langsung pergi. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada dingin, Ya Tuhan, Raja ini telah memenuhi perjanjian-perjudian. Dewa Tuhan menganggup dan berkata, Baiklah, kompetisi kita sudah berakhir. Selanjutnya, terserah pada Tuhan muda untuk menantang Raja, pengrajin. Dewa tianya mengerutkan keningnya dan berkata dengan marah, Tidak mungkin. Dia harus bersaing dengan Ben Wang dulu. Saya ingin melihat kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi Hakim dan menghinanya. Raja dewa-dewa tidak bisa menahan nafas dan berkata dengan simpati, pengrajin dewa tianya, Apakah kamu gila? Selama anak ini juga menyempurnakan artefak tingkat Raja, dan membandingkannya dengan kita, tidakkah kita bisa menentukan pemenang atau pecundang? Ini adil, dan Anda serta saya tidak perlu menyempurnakan artefak lainnya. Itu yang terbaik dari kedua dunia. Pengrajin dewa tianya baru saja menyadari bahwa itu benar. Dia menahan rasa malu dan marah, menganggup dan berkata, Itu dia. Tuhan. Tidak akan memperhatikannya. Dia menatap jitian sing dan bertanya, Tuan muda, tolong menyempurnakan armor ilahi di tempat. Jika Anda bisa melampaui Raja, maka Raja akan memberi Anda empat artefak Raja yang lebih rendah, atau bahan pemurnian yang sesuai. Jitian sing mengangkat alisnya dan bertanya dengan penuh minat, Oh, aturan tantangan berubah, tiga artefak menjadi empat. Bagaimana jika Ben Wang kalah? Apakah Anda ingin menjadi seperti dewa pengrajin tianya? Tanpa menunggu dia selesai, dewa surga melambaikan tangannya dan berkata, Tentu saja tidak. Jika kamu kalah, tidak akan ada hukuman. Ini akan menjadi pertukaran pengalaman kita. Pada pidato ini, Jitian sing, Cheo Xingyu, dan yang kesemuanya menunjukkan senyuman. Namun, pengrajin tianya terkejut, ekspresinya menjadi agak galak, dan matanya bersinar karena amarah dan kebencian. Sikap raja dewa terhadap dia dan Jitian sing sangat berbeda, dan dia dipermalukan lagi. Pengrajin dewa tianya hanya merasakan matanya hitam, pikirannya kabur, dan dadanya yang marah akan meledak. Jika bukan demi melihat hasil pemurnian senjata Jitian sing, dia benar-benar ingin berbalik dan pergi, dan segera melarikan diri dari tempat hantu yang membuatnya sangat terhina. 3437 Meskipun demikian, pengrajin dewa tianya tidak bisa mengalahkan Giyok Cheo Xing dan Yang Ke, dan tidak berani mengikuti aksi tangan Jitian. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah raja dewa yang kuat dan pengrajin terkenal. Di hadapan banyak murid dan guru, Jitian sing meremehkannya sebagai orang yang tidak berharga. Bagaimana mungkin dia tidak marah dan marah? Dia dapat mengatakan bahwa kekuatannya buruk, dan dia adalah sampah dalam menyempurnakan senjata. Itu sama sekali tidak bagus. Jitian sing mengerutkan kening dan mencibir, Haha, karena kamu tidak memiliki pengetahuan diri sama sekali, maka aku akan membiarkanmu melihat dengan jelas seberapa jauh jarak antara kamu dan aku. Setelah itu, dia akan mengorbankan tripodnya dan menyempurnakan artefaknya sendiri. Pengrajin dewa tianya juga tampak bangga dan mencibir, Saya ingin melihat apakah anda dapat menyempurnakan artefak yang lebih baik daripada baju besi dewa es dalam 4 jam. Pada saat ini, raja dewa-dewa tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menyela Jitian sing, dan berkata sambil tersenyum, anak ini, harap tenang. Persaingan antara raja dan dewa pengrajin tianya belum berakhir. Pidato ini, tidak hanya pengrajin dewa tianya yang tertegun sejenak, puluhan raja dewa di luar aulah, tetapi juga menunjukkan warna keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ada apa? Apakah persaingan mereka sudah berakhir? Apa yang ingin dilakukan Sang Master? Dia telah memenangkan pengrajin tianya. Apalagi yang ingin dia mainkan. Raja dewa tianya memandang pengrajin dewa tianya sambil tersenyum dan bertanya, pengrajin dewa tianya, kamu tidak boleh melupakan perjanjian-perjudian kita. Jika kamu memenangkan raja, kamu bisa mendapatkan 4 potong artefak tingkat raja yang lebih rendah atau bahan pemurnian yang sesuai. Tetapi jika anda kalah, anda harus mengakui di depan umum bahwa anda adalah seorang munafik yang mencari ketenaran dan reputasi, dan seorang pengrajin munafik yang tidak layak bermoral. Anda tidak ingin mengubah topik pembicaraan, apalagi menolak membayar tagihan. Raja Ilahi diingatkan bahwa memang demikian adanya. Sebelum kompetisi antara kedua pengrajin tersebut, semua orang menyaksikan pertaruhan tersebut. Wajah pengrajin dewa tianya, tiba-tiba hitam seperti minuman bersoda, wajahnya dipermalukan dengan ganas, seluruh tubuhnya gemetar. Dia menatap dewa-dewa-dewa dengan mata merah darah. Dia minum dengan suara rendah dan bertanya, anak muda, kamu harus tetap berkomunikasi dan bertemu satu sama lain dengan baik di masa depan. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi begitu hebat? Raja dewa-dewa tidak setuju dengannya dan berkata sambil mencibir, jika kamu kalah, kamu pikir raja ini tidak akan melakukan apa-apa. Bagaimana jika kamu menang? Kamu juga seorang raja para dewa. Tidak bisakah kamu menang? Atau kalah? Ayo penuhi taruhan kita dan jangan biarkan semua orang meremehkanmu. Pengrajin tianya semakin malu dan marah. Seluruh tubuhnya gemetar dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia hampir meledak di tempatnya. Dia berbalik untuk melihat reruntuhan di luar aola dan melihat wajah lusinan dewa. Dia mengira murid-muridnya akan sama marah dan terhinanya seperti dia. Tapi, tidak. Wajah para dewa dan pangeran itu rumit. Ada yang menunggu dengan tenang, ada yang menantikannya, dan ada yang menertawakannya. Hanya saja tidak ada yang marah dan terhina karena dia, dan tidak ada yang berbicara untuk mendukungnya. Hati pengrajin dewa tianya yang sunyi dan suram perlahan-lahan menjadi sadar. Hahaha ini adalah sifat manusia. Pengrajin dewa tianya menarik kembali matanya dan mencibir dalam hatinya. Pada saat ini, Dewa Tuhan membuka mulutnya untuk meminta beberapa kata. Pengrajin dewa tianya tidak lagi berlama-lama, terpaksa menanggung penghinaan dan kemarahan yang sangat besar, menutup matanya, berkata dengan dingin dan acuh tak acuh, hari ini, rajaku kalah dari raja dewa, bersedia berjudi dan mengakui kekalahan. Pengucapan kata, rela berjudi dan mengaku kalah, sangat berat, bahkan ada yang mengertakkan gigi. Alasan mengapa dia menekankan hal ini adalah untuk menunjukkan bahwa kata-kata selanjutnya tidak bersifat sukarela, tetapi untuk memenuhi taruhan. Setelah terdiam beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata, rajaku sedang mencari ketenaran. Orang munafik tidak pantas mendapatkan kebajikan. Orang munafik. Kalimat yang begitu sederhana, hanya 20 kata, telah menghabiskan kekuatan kehidupan pengrajin dewa tianya. Ketika dia mengucapkan kata ini sesekali dan tergagap, seolah-olah dia telah kehabisan tenaga, dan tiba-tiba dia menjadi bungkuk, tua dan lemah hingga ekstrim. Belum pernah. Dalam hidupnya dia dipermalukan seperti sekarang ini. Selama hampir sepuluh tahun ribuan tahun, dia telah menjadi pengganggu di daerah Huosang. Dia ingin angin menghasilkan angin dan hujan menghasilkan hujan. Siapa sangka, tapi hari ini kita mengalami kejatuhan yang begitu besar. Dia sangat dipermalukan oleh Raja Dewa, dan orang tuanya wajahnya terinjak-injak di tanah, tapi dia bahkan tidak bisa melawan dan melarikan diri. Penghinaan hari ini, pengrajin dewa tianya pasti akan mengingatnya seumur hidup. Setelah sekian lama, dewa pengrajin tianya mengumpulkan keberaniannya dan membuka matanya. Tatap muka, Raja Dewa tersenyum penuh ejekan, dan Jitiansing menatap dengan tiga mata yang mencemoh. Pipi pengrajin dewa tianya bergerak-gerak, dan dengan cepat mengalihkan pandangannya dari mereka. Adapun lusinan dewa di luar aula, dia tidak berani melihatnya. Dia takut melihat para dewa dan pangeran dengan ekspresi Sadenfrude dan olok-olok. Kalau begitu, dia pasti kehilangan kendali emosinya dan langsung pergi. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada dingin, Ya Tuhan, Raja ini telah memenuhi perjanjian-perjudian. Dewa Tuhan menganggup dan berkata, Baiklah, kompetisi kita sudah berakhir. Selanjutnya, terserah pada Tuhan muda untuk menantang Raja, pengrajin. Dewa tianya mengerutkan keningnya dan berkata dengan marah, Tidak mungkin. Dia harus bersaing dengan Ben Wang dulu. Saya ingin melihat kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi hakim dan menghinanya. Raja dewa-dewa tidak bisa menahan nafas dan berkata dengan simpati, pengrajin dewa tianya, apakah kamu gila? Selama anak ini juga menyempurnakan artefak tingkat Raja, dan membandingkannya dengan kita, tidakkah kita bisa menentukan pemenang atau pecundang? Ini adil, dan Anda serta saya tidak perlu menyempurnakan artefak lainnya. Itu yang terbaik dari kedua dunia. Pengrajin dewa tianya baru saja menyadari bahwa itu benar. Dia menahan rasa malu dan marah, menganggup dan berkata, Itu dia. Tuhan. Tidak akan memperhatikannya. Dia menatap Jitian Singh dan bertanya, Tuan muda, tolong menyempurnakan armor ilahi di tempat. Jika Anda bisa melampaui Raja, maka Raja akan memberi Anda empat artefak Raja yang lebih rendah, atau bahan pemurnian yang sesuai. Jitian Singh mengangkat alisnya dan bertanya dengan penuh minat, Oh, aturan tantangan berubah, tiga artefak menjadi empat. Bagaimana jika Ben Wang kalah? Apakah Anda ingin menjadi seperti dewa pengrajin tianya? Tanpa menunggu dia selesai, dewa surga melambaikan tangannya dan berkata, Tentu saja tidak. Jika kamu kalah, tidak akan ada hukuman. Ini akan menjadi pertukaran pengalaman kita. Pada pidato ini, Jitian Singh, Cheo Xingyu, dan yang kesemuanya menunjukkan senyuman. Namun, pengrajin tianya terkejut, ekspresinya menjadi agak galak, dan matanya bersinar karena amarah dan kebencian. Sikap Raja Dewa terhadap dia dan Jitian Singh sangat berbeda, dan dia dipermalukan lagi. Pengrajin dewa tianya hanya merasakan matanya hitam, pikirannya kabur, dan dadanya yang marah akan meledak. 3438 Kebanyakan dari mereka terkejut dengan kecepatan Jitian Singh dalam memurnikan senjata. Penonton membuat serangkaian seruan dan mengagumi Jitian Singh, dan meramalkan bahwa dia telah memenangkan pengrajin tianya. Namun, masih ada beberapa dewa yang masih menaruh harapan pada pengrajin dewa tianya. Mereka cukup beruntung karena mengira Jitian Singh hanya menggertak dan mereka pasti gagal dalam menyempurnakan senjata. Bahkan jika dia berhasil membuat senjatanya, itu pasti produk cacat, yang pastinya tidak sebanding dengan baju besi dewa es dari pengrajin dewa tianya. Di tengah semua diskusi, raja dewa berkata, anak ini, bagaimana kamu menyebutnya? Tanpa menunggu jawaban Jitian Singh, Ceo Xingyu berinisiatif untuk memperkenalkan, putraku adalah raja surgawi. Raja dewa mengangguk sedikit dan berkata, seperti yang kalian semua lihat sekarang, guru Tian Singh hanya menggunakan tujuh jenis bahan pemurnian, dan waktunya paling singkat. Raja menghabiskan satu jam. Dan putra surga hanya setengah jam. Satu jam lebih cepat dari raja ini. Dengan cara ini, selama putra Tian Singh berhasil menyempurnakan baju besi dewa tingkat raja, itu akan lebih baik daripada pengrajin dewa tianya. Jika kualitas baju besi halusnya tidak berbeda dengan baju besi impian raja, dia akan memenangkan raja. Nada dan sikap raja dewa sangat relevan, dan banyak dewa mau tidak mau mengangguk setuju. Namun pengrajin tianya mengerutkan keningnya dan berkata sambil mencibir, hahaha kalian berdua berkolusi satu sama lain, masih berakting dengan saya. Bahkan jika dia berhasil menyempurnakan senjatanya, dia akan tetap dikalahkan jika kualitasnya tidak sebaik itu. Sebagai baju besi dewa es raja. Mengapa dia lebih baik dari raja ini? Mendengar ini, banyak dewa juga mengerutkan kening dan menatap pengrajin tianya dengan mata aneh. Semua orang menganggap pengrajin dewa tianya ini nakal, jelas takut kalah, dan mulai bingung antara hitam dan putih. Raja dewa tianya mencibir dengan nada menghina, pengrajin dewa tianya, kamu menggunakan tiga belas jenis bahan pemurnian, yang lain hanya menggunakan tujuh jenis. Butuh waktu empat jam, bahkan tidak satu jam. Agar adil, apa yang kamu bandingkan dengan yang lain. Bahkan punya wajah untuk memutar balikan kebenaran. Apakah kamu tidak malu, ditegur. Oleh raja dewa di depan umum, pengrajin dewa tianya menjadi marah, malu, dan marah. Namun, dia tidak berani melawan dewa surga, dan dia tidak bisa memprovokasi Jitiansing. Katakan, dandingnya belum dibuka. Tidak ada yang tahu apakah dia telah beradab. Apa yang kamu khawatirkan. Keduanya terus bertengkar. Jitiansing mengangkat tangannya dan berkata, jangan berdebat. Karena pengrajin dewa tianya masih beruntung, raja akan membuka teripot dewa dan memberi tahu dia kenyataannya. Berbicara tentang. Ini, dia berhenti sejenak, memandang pengrajin tianya dengan bercanda, dan berkata, namun, sebelum saya membuka danding, ada dua kata yang ingin saya ucapkan kepada pengrajin tianya. Namun, harus ada sedikit warna dalam kompetisi apapun. Ayo bertaruh, bisakah kamu menerimanya? Mata tajam Jitiansing menatapnya, dan momentum pengrajin tianya sedikit lemah, tetapi ada beberapa kekhawatiran dan keraguan. Dewa. Pengrajin tianya jelas galak, dan kata-katanya tidak jelas. Jitiansing langsung mencibir, haha apakah kamu tidak yakin dengan tingkat pemurnianmu? Bukankah alkimia Raja Benediktus gagal? Apa? Saya bahkan tidak menyebutkan isi taruhannya. Kamu akan menjadi kura-kura yang menyusut. Ceo Xingyu dan Yangke langsung tertawa terbahak-bahak, tanpa meremehkan dan mengejek. Raja Dewa juga menunjukkan senyuman menggoda dan memandang pengrajin tianya. Wajah pengrajin Dewa tianya tidak bisa digantung, wajahnya merah karena malu dan marah. Dia menjadi semakin malu dan marah ketika dia mendengar para Dewa dan Pangeran di luar aula berbisik lagi. Bertaruhlah, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Dengan marah, hati pengrajin Dewa tianya mendatar dan langsung setuju. Jika kamu kalah, aku ingin kamu berlutut di depan umum, bersujud kepada Rajaku dan mengakui kesalahanmu. Meski begitu, pengrajin Dewa tianya telah kalah dari Raja Dewa-dewa. Tapi selama dia bisa memenangkan Jeetian Singh, dia bisa membalikkan keadaan. Baginya, tidak diragukan lagi ini adalah cara terbaik untuk menyelamatkan muka dan mendapatkan kembali martabat. Bagus. Jeetian Singh menganggupkan kepalanya dan berkata sambil mencibir, jika kamu kalah, kamu dapat mengambil empat buah artefak tingkat Raja yang lebih rendah atau bahan pemurnian yang sesuai. Apa? Pengrajin Dewa tianya segera mengubah wajahnya dan menggeram, kamu serakah. Ada begitu banyak kapal Raja, yang mana? Petik 2. Bagaimana dengan bahan untuk peralatan pemurnian? Jeetian Singh mengangkat alisnya. Pengrajin Dewa tianya mengerutkan kening dan mengertakan gigi dan berkata, saya telah mengumpulkan material tingkat Raja selama lebih dari 2000 tahun. yang hanya cukup untuk menyempurnakan tiga artefak. Bahan dari tiga artefak tingkat Raja. Jeetian Singh mengerutkan kening dan mempertimbangkan sejenak, menganggupkan kepalanya dan berkata, baiklah, Raja ini telah menerimanya. Jika Anda menginginkan lebih sedikit, itu akan sia-sia. Uff, Tuhan sedang minum teh, tidak menolak semprotan. Dia memandang pengrajin tianya dengan rasa kasihan di matanya, dan berpikir dalam hati, pengrajin tianya ini benar-benar bodoh. Dia terinspirasi oleh kata-kata Tuhan Muda Tian Singh, dan dia tertipu. Kartunya telah terungkap, tetapi kartu Tuhan Muda Tian. Tian Singh masih tertutup. Tak seorang pun kecuali dirinya yang tahu hasil pemurniannya. Tapi dia begitu yakin sehingga dia dengan mudah menyetujui taruhan pengrajin dewa tianya. Terlihat bahwa dia cukup yakin. Memikirkan hal ini, Tuhan telah menebak akhir. Ji Tian Singh lebih baik dari pengrajin dewa tianya. Itu harus menjadi suatu kepastian. Dalam hatinya hanya ada satu pertanyaan. Akankah Ji Tian Singh melampauinya? Di saat yang sama, Cao King Yu dan Yangke tidak bisa menahan tawa. Pengrajin dewa tianya semakin marah dan geram. Dia ingin mencabik-cabik Ji Tian Singh. Dia memelototi Ji Tian Singh dengan marah dan berkata dengan suara yang dalam, Nak, jangan tunda waktu. Jika kamu memiliki keberanian, kamu dapat menunjukkan baju besi Tuhanmu dan mari kita lihat apa itu. Tidak hanya pengrajin dewa tianya yang tidak sabar, puluhan raja dewa di luar Aula juga tidak sabar. Di bawah tatapan semua orang, Ji Tian Singh tersenyum, dan akhirnya melambai untuk melepaskan tripod dewa sembilan surga. Sua. Ketika tutup tripod dewa dibuka, cahaya warna-warni tiba-tiba naik ke langit, memperlihatkan pantulan halus dari seluruh Aula. Dalam cahaya warna-warni yang menyilaukan, ada kabut besar yang membumbum dan melayang di udara. Melihat pemandangan ini, pengrajin dewa tianya tertegun sejenak, dan segera mengangkat kepalanya untuk tertawa, dan ekspresinya sangat menghina. Hahaha benar saja, aku tidak menyangka. Kamu binatang kecil telah membuat misteri. Faktanya, kamu sudah lama gagal membuat peralatan. Banyak dewa. Dan pangeran di luar Aula, setelah kembali ke dewa mereka, juga tertawa terbahak-bahak, ekspresi dan mata mereka sangat bercanda. Hahaha aku pikir anak itu sangat baik. Aku tidak menyangka dia selalu berakting. Aku berkata, bagaimana tujuh jenis bahan bisa digunakan untuk membuat baju besi dewa kelas atas milik raja. Ternyata-ternyata dia sudah meledakkan kompornya, tapi kompornya tersembunyi dengan baik. Haha keajaiban apa yang ada di dunia ini. Dengan dia, dia ingin mematahkan akal sehat dunia pemurnian senjata. Ada yang bagus perlihatkan untuk ditonton. Anak laki-laki itu akan bersujud dan menebus kesalahan pengrajin ulung. 3439 Pengrajin dewa Tianye dan lusinan dewa Jun, semuanya sombong, penuh tawa mencemoh, ejekan nakal Jitiansing. Hanya Jitiansing, Yang Ke, dan Cheo Xingyu yang masih tenang. Dewa surga mengerutkan kening, menatap kabut di udara, dan memandangnya dengan rasa ingin tahu, matanya cerah. Ia kaget sekaligus penasaran melihat awan kabut berkeliaran di udara, seolah-olah ada naga yang berguling-guling di dalam kabut. Luar biasa, bagaimana dia melakukannya? Pada saat ini, Jitiansing melihat dewa pengrajin Tianye dan banyak dewa serta raja. Dia masih tenggelam dalam kegembiraan dan kegembiraan, dan tidak bisa tidak mengingatkannya. Apakah itu lucu? Tolong buka matamu dan lihat dengan jelas. Pengrajin Tianye melirik kabut dan tanpa sadar berkata sambil mencibir, Haha. Itu hanya asap setelah ledakan tungku. Apa bagusnya? Tapi di tengah pidatonya, tiba-tiba berakhir. Karena dia tiba-tiba menemukan awan kabut seperti naga, menggumpal tetapi tidak tersebar, telah berputar-putar di depan Jitiansing. Itu bukan asap ledakan. Terlebih lagi, kabut tersebut mengandung lusinan hukum Sinto dan ratusan pola susunan ketuhanan. Segala macam aturan dan pola susunan bercampur dan terjalin menjadi gumpalan asap, tidak dapat diprediksi. Bagi pengrajin dewa Tianye, apalagi mengintegrasikan begitu banyak hukum dan pola ketuhanan, bahkan jika dia dapat membedakan setiap hukum dan pola ketuhanan, dia tidak dapat melakukannya. Tiba-tiba, pengrajin dewa Tianye menjadi konyol. Kabut itu apakah itu baju besinya? Pengrajin dewa Tianye tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, nadanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Di luar aula, puluhan dewa dan pangeran juga terdiam. Semuanya menatap kabut di udara, menatap magma dan mengamati dengan cermat. Seseorang melihat petunjuk itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Beberapa orang masih bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Tapi wajah pengrajin dewa Tianye jelek, dan suasananya juga sangat aneh. Semua orang bisa menebak, hasilnya pasti buruk. Tentu saja. Jitian Singh memandangi kabut di depannya dan berkata kepada orang banyak, ini adalah baju besi dewa naga tersembunyi yang disempurnakan oleh raja ini, yang merupakan baju besi raja kelas atas. Tepatnya, ini adalah baju besi raja setengah langkah. Segera setelah pidato ini di ucapkan, tubuh pengrajin dewa Tianye dan puluhan raja dewa terkejut, dan hati mereka semakin terkejut. Apakah dia berhasil menyempurnakannya? Ya Tuhan, bagaimana armornya bisa menjadi asap? Ini adalah dua jenis material. Armor raja setengah langkah, butuh waktu kurang dari satu jam baginya untuk menyempurnakan armor raja setengah langkah. Saya tidak percaya, saya tidak percaya, saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Sepuluh ribu tahun ke depan, atau bahkan sepuluh ribu tahun kemudian, hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Dia pasti berbicara omong kosong, benar-benar tidak masuk akal. Banyak dewa berbicara dengan ngeri dan berteriak tidak percaya. Dewa pengrajin Tianye kembali sadar, dan emosinya sangat bersemangat. Dia minum dengan dingin, tidak mungkin. Jangan membual, saya tidak percaya. Jitiansing menunjukkan senyuman menggoda dan berkata, Rajaku mengira kamu akan bereaksi seperti ini, bahkan jika kamu tidak mengakuinya. Dalam hal ini, raja mengenakan baju besi ini, dan kamu menyerang. Baik, itu benar atau tidak, mudah untuk mengetahuinya. Ketika suara itu turun, pikir Jitiansing. Tiba-tiba, kabut seperti naga menembus tubuhnya. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya berkilauan dengan emas, dan armor ilahi emas gelap muncul. Armor itu setipis selembar kertas, tapi membungkus seluruh tubuhnya. Tungkai dan kakinya ditutupi sepatu bot. Yang tersisa darinya hanyalah matanya yang gelap. Baju besi yang begitu indah dan indah, yang dikenakan pada Jitiansing, sangat sakral dan bermartabat, yang membuat banyak dewa dan pangeran merasa kagum. Bahkan jika itu adalah raja dewa, dia tidak bisa tidak memuji, ini benar-benar sebuah mahakarya yang sempurna. Itu wajar, dan tidak ada sedikitpun cacat dan kelemahan. Pengrajin Tianye juga kaget. Dia harus mengakui bahwa baju besi tersembunyi naga telah membuang baju besi dewa esnya dari lebih dari 10 jalan. Tapi dia tidak yakin, mengertakkan gigi dan mengangkat tinjunya. Dia mendesak 10 kekuatan sukses dan mengepalkan tangan ke Jitiansing. Apa gunanya baju besi? Itu semua hanya gimmick. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan baju besi kertas ini untukmu. Tanda seru petik 2, raungan pengrajin dewa Tianye masih bergema di aula. Saat berikutnya, dia memainkan dua tenda emas terang, sudah parah memukul Jitiansing. Untuk membuktikan kuatnya pertahanan baju besi dewa Longin, Jitiansing tidak menghindar. Bang! Suara tumpul yang memekakkan telinga meledak, mengguncang seluruh istana dengan keras. Lusinan dewa di luar aula utama semuanya tanpa sadar mundur ke menghindari terluka oleh gelombang kejut. Tapi yang mengejutkan dan membingungkan orang-orang adalah tidak ada gelombang kejut di aula. Kedua tinju itu roboh dan dimakan oleh baju besi ilahi Longin. Dampak mengerikan itu juga dihilangkan oleh baju besi tersembunyi naga. Jitiansing masih berdiri di tempatnya, tetapi tubuhnya bergoyang beberapa kali, dan tidak mundur. Ukulan dari pengrajin dewa Tianye tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Setipis kertas, baju besi dewa tersembunyi naga telah ditembus. Beriak lapis demi lapis, dan segera pulih menjadi tenang, tanpa meninggalkan jejak. Tetapi semua orang menemukan bahwa tanah di bawah kakinya Jitiansing terbelah menjadi dua jurang. Di kaki manusia, gunung itu runtuh dengan tenang dan berubah menjadi bubuk tak berujung. Untungnya istana ini merupakan artefak tingkat raja, tidak rusak, dan masih melayang di langit. Hasil ini langsung mengejutkan semua orang. Lusinan dewa membuka mata, membuka mulut dalam diam, dan wajah mereka penuh ketakutan. Pengrajin dewa Tianye juga tercengang, menatap tinjunya dengan kesurupan. Bahkan wasiat raja surga menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, dan inti matanya berbinar. Setelah beberapa saat, dia adalah orang pertama yang sadar kembali, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan berseru, luar biasa. Sungguh luar biasa, luar biasa. Armor raja setengah langkah, tetapi memiliki efek menghilangkan kekuatan seperti empat atau dua ribu jin. Tidak seperti baju besi biasa, ia mengandalkan material keras dan kekuatan susunan pertahanan untuk menahan serangan. Seperti makhluk hidup, ia akan mengambil inisiatif untuk membusuk, menyerap, dan mentransfer kekuatan serangannya, sama seperti raja para dewa. Ini jelas merupakan baju besi paling indah dan kuat di bawah artefak tingkat raja. Kehendak Tuhan lebih menyeluruh dari yang lain, sepatah kata pun mengungkapkan misteri baju besi dewa Longyin. Dia bersemangat dan bersemangat serta mengagumi Jitian Sing. Lusinan dewa dan pangeran tiba-tiba menyadari bahwa mereka semua adalah dalam kekaguman dan pemujaan. Mereka tidak bisa tidak berseru dan memuji. Dan dewa pengrajin Tianye bahkan lebih pucat, sepasang keadaan sedih, mata juga menjadi bingung. Tidak peduli seberapa banyak dia menolak untuk menerima dan tidak mau, dia hanya bisa menundukkan kepalanya di depan fakta yang sebenarnya. 3440. Di dalam dan di luar aula berisik dan berisik. Tapi tangan dan kaki pengrajin dewa Tianye terasa dingin, dan tubuhnya gemetar. Sebelumnya, dia telah dihancurkan oleh raja dewa dan sangat dipermalukan. Sekarang, hal itu terjadi lagi. Dia dihancurkan oleh Jitian Sing, dan wajah serta martabatnya diinjak-injak seperti kain compang kemping. Pengrajin dewa Tianye merasa wajahnya sepanjang hidupnya telah hilang hari ini. Dalam sepuluh ribu tahun terakhir, gambaran keagungan suci yang dia ciptakan telah runtuh dan lenyap. Di luar aula, banyak dewa bersorak kegirangan dan memuja Jitian Sing dengan kagum, yang merupakan bukti terbaik. Butuh waktu lama sebelum suara berisik itu meredah. Jitian Sing memandang pengrajin dewa Tianye dan berkata sambil tersenyum, pengrajin dewa Tianye, apa lagi yang bisa Anda katakan? Pengrajin dewa Tianye menundukkan kepalanya, matanya redup, nadanya rendah, dan tidak ada gejolak emosi, raja ini tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Yang ke mengerutkan keningnya dan berkata dengan ekspresi jijik di wajahnya, karena aku mengaku kalah, kenapa kamu masih linglung. Ayo penuhi taruhannya, jangan berpikir kamu bisa bersembunyi dengan berpura-pura bodoh. Jika kamu tidak menyerah, Lotere, kamu tidak bisa keluar dari istana ini. Sikap yang kecukup kuat, wajahnya penuh kewaspadaan menatap pengrajin dewa Tianye, seolah menjaga agar pengrajin dewa Tianye tidak kabur. Tidak diragukan lagi ini merupakan pukulan berat dan penghinaan bagi pengrajin Tianye. Namun, reaksinya jelas bagi semua orang. Dia bukan hanya raja dewa, tapi juga puluhan raja dewa. Dia hanya tidak mau mengaku kalah. Rajaku telah terkenal selama ribuan tahun, dan dia terkenal di seluruh wilayah Huosang. Karakternya jelas bagi semua orang. Dasar. Monster jelek, jangan memfitnah reputasi raja. Pengrajin Tianye memelototi Yangke dan minum dengan suara yang dalam. Yangke menutup mulutnya dengan nada menghina dan berkata sambil mencibir, Orang tua, kamu secara terang-terangan menunda waktumu, dan kamu bilang kamu tidak ingin membayarnya kembali. Jangan bicara omong kosong. Keluarkan bahan dari tiga artefak tingkat raja. Jika kamu berani bermain trik, aku akan mengecewakanmu. Saat dia berbicara, rok memutar lehernya, menggerakkan tinjunya, dan menunjukkan ekspresi garang di wajahnya. Lihatlah posturnya. Selama pengrajin dewa Tianye berlama-lama lagi, dia akan memperjuangkannya sendiri. Pengrajin dewa Tianye sangat marah dan ingin berhenti. Tapi dia menderita kerugian. Dia tahu bahwa Yangke dan Ceo Xingyu sangat kuat. Bagaimana dia bisa mencari pelecehan lagi? Dia telah dipermalukan di rumahnya hari ini. Jika dia terluka parah dan setengah mati oleh rok ke, itu sangat tidak adil. Tak berdaya, dia hanya bisa menahan penghinaan dan rasa sakit, mengeluarkan berbagai bahan pemurnian dari cincin luar angkasa, dan menyerahkannya kepada Ji Tianxing. Dia menghabiskan bertahun-tahun upaya dan kesulitan yang melelahkan untuk mendapatkan setiap bahan peralatan pemurnian. Sekarang, mereka semua ingin memberikannya kepada Ji Tianxing. Pengrajin dewa Tianye kesakitan karena meneteskan darah. Wajahnya sehitam dasar pot. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, 21 buah bahan pemurnian tingkat raja dikirim ke Ji Tianxing. Saya bersedia bertaruh dan mengaku kalah. Bahan-bahan ini milik Anda. Suara pengrajin dewa Tianye serak meninggalkan kalimat ini, dan akan berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, Ji Tianxing, yang selalu terlihat acuh-ta'acuh, berbicara kali ini. Tunggu. Pengrajin Tianye hanya bisa berhenti dan memandangnya, dan bertanya dengan suara yang dalam, mengapa bahannya sudah diberikan kepadamu, apalagi yang kamu inginkan. Ji Tianxing melihat ke-21 bahan yang melayang di udara dan berkata sambil mencibir, apakah Anda yakin ini adalah bahan pemurnian dari tiga artefak tingkat raja? Tidak mungkin bagi Anda untuk menyempurnakan dua artefak tingkat raja dengan bahan-bahan ini. Don, jangan mempermainkanku dengan trik tingkat rendah seperti itu. Itu tidak baik untukmu. Kamu, pengrajin dewa Tianye, alis gas melonjak, benci mengertakan gigi. Iya, dia benar-benar mempermainkan hatinya dan dengan sengaja menahan lebih dari selusin keping bahan pemurnian. Jika dia benar-benar ingin mengambil bahan-bahan itu, dia akan mengosongkan tabungannya dan membuatnya ingin menangis. Pengrajin dewa Tianye terdiam, tidak terlambat bertindak. Tanpa perintah Jitian Xing, Yangke dan Chow Xingyu mengepung pengrajin Tianye dari kiri ke kanan, menghalangi jalannya. Suasana di aula segera menjadi tegang. Namun, dewa Tuhan memandang dengan dingin dan tidak bermaksud ikut campur. Puluhan dewa di luar aula utama hanya bisa menonton dan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Pada saat ini waktu, siapapun yang berani berbicara sedang mencari kematian. Pengrajin dewa Tianye sangat terhina dan ragu-ragu serta berjuang di dalam hatinya. Akhirnya, akal budi mengatasi amarahnya. Dia membuka cincin luar angkasa dengan tangan gemetar dan mengeluarkan 14 buah material tingkat raja satu demi satu. Sebanyak 36 buah bahan pemurnian diserahkan kepada Jitian Xing. Dia sepertinya telah kehabisan seluruh kekuatannya, dan lelaki itu menjadi tua dan tubuhnya menjadi lebih bungkuk dan sunyi. Semua bahan pemurnian ada di sini. Bolehkah saya pergi sekarang? Pengrajin Tianye menunduk dan tidak berani melihat ekspresi siapapun. Dia bertanya dengan suara rendah. Saat ini, dia sedang marah dan terhina hingga putus asa, namun dia tidak mau menunjukkannya lagi, hanya untuk membuat orang tertawa. Dia diam-diam bersumpah bahwa setelah meninggalkan Huolongshan, dia akan meminta Tuhan untuk membantunya. Bagaimanapun, dia harus membunuh tiga orang Jitian Xing untuk melampiaskan amarahnya. Tentu saja, jika memungkinkan, dia ingin membunuh Dewa Tuhan. Jitian Xing melihat ke 36 material tingkat raja, melambaikannya ke dalam ring luar angkasa, dan mengangguk ke Chow King Yu dan Yang Ke. Mereka kemudian kembali ke Jitian Xing dan menyaksikan pengrajin Tianye pergi. Orang tua ini, sangat murah untuk bersulang tanpa makan atau minum, bukan? Yang Ke melihat ke belakang dan berjalan keluar aula dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Langkah pengrajin Dewa Tianye, tetapi berdiri di gerbang tidak menoleh ke belakang. Setelah itu, dia mondar-mandir di aula dan terbang dengan nafas marah yang dalam. Beberapa menit kemudian, sosok pengrajin Dewa Tianye menghilang di lautan awan. Ada keheningan di dalam dan di luar istana. Lusinan Dewa ragu-ragu dan berada dalam dilema. Masuk akal untuk mengatakan bahwa pengrajin Tianye telah pergi, dan mereka juga harus pergi. Namun persaingan antara Jitian Xing dan Raja Dewa belum berakhir, dan orang-orang enggan untuk pergi. Selain itu, Jitian Xing dan Raja Dewa tidak berbicara, dan mereka tidak berani mundur. Jika membuat marah beberapa Dewa, mereka memiliki sepuluh nyawa yang tidak cukup untuk dibunuh. Oleh karena itu, masyarakat hanya bisa berdiri diam. Di aula, Raja Surga menatap Jitian Xing, yang mengenakan baju besi emas. Dia memandangnya dengan cermat untuk waktu yang lama. Dia bertanya, Putra Surga, Anda telah mengukir lebih dari 80 jenis prinsip ketuhanan dan ratusan pola susunan pada baju besi longyin ini. Itu benar. Jitian Xing mengangguk. Selain pertahanannya yang tidak dapat diprediksi dan kuat, baju besi tersembunyi naga pasti memiliki banyak efek dan efek magis, dia meminta. Jitian Xing mengangguk lagi. Raja Dewa bertanya lagi, Saya sangat penasaran. Dalam satu jam, saya menyempurnakan artefak tingkat Raja setengah langkah, dan mengukir begitu banyak aturan dan pola ilahi. Bagaimana Anda melakukannya?